Intro Oke, bertemu lagi di channel youtube Isno Purnomo Nah, pada video kali ini Saya akan membahas mengenai peluncur roket Nah, peluncur roket kali ini Menyambung dari video sebelumnya Yang sudah di upload beberapa bulan yang lalu Nah, di video tersebut Banyak pertanyaan dari teman-teman Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Dibuatlah video ini Supaya lebih jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Oke Langsung saja kita lihat bahan-bahan Yang digunakan dalam pembuatan peluncur roket ini Oke Pertama Ada pipa Dengan panjang 30 Ini adalah pipa setengah inch Dengan panjang 30 Setengah inch Terus lanjut Di sini ada Dock Dock pipa setengah inch juga Nanti berfungsi ditaruh di sini Nah, dock ini dilubangi Oke, sudah dilubangi Terus lanjut ada Sock pipa Sock pipa Ini sok pipa atau penyambung pipa Di sini ada sok pipa 1 inch Dan juga sok pipa 1,5 inch Ada dua Terus lanjut di sini ada Lanjut ke solasi Solasi Terus ada botol Nah, botol plastik ini Yang nanti menjadi roket Disarankan bisa dari minuman bersoda Karena dia strukturnya lebih kuat Yang tidak kalah penting Di sini ada Katuk pudara di Ban dalam sepeda motor Katuk pudara di Ban dalam sepeda motor Terus Tak kalah pentingnya Yaitu ada Kabel tis Ada kabel tis Ada kabel tis Berjumlah 12 Dengan ukuran 3,6 x 250 mm Oke, seperti di sini Oke Setelah teman-teman Mengetahui bahan-bahannya Langsung saja kita buat Kita buat peluncur roketnya Nah, kita mulai untuk merakitnya Kita singkirkan dulu Yang lainnya Dimulai dari Merangkai kabel tis Untuk merangkai kabel tis Kepala Kepala kabel tis Yang ini Nah, kepalanya ini Harus berada di atas Oke Kita langsung saja Terus Kira-kira jarak antara Yang merekat Dan yang kita merekat Sekitar 4 sampai 5 cm Oke Kita jajar-jajar seperti ini Sampai 12 Menjadi 12 Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah itu kita menyambung sok pipa ini Ini kan sedikit longgar ya teman-teman Kita perkuat menggunakan isolasi ini Kita bagi menjadi dua Kita lilitkan di ujung Kita lilitkan lagi di ujungnya Lalu kita tes Oh masih Ini masih terkurang Oke Diliridkan sampai kuat Sampai kencang Supaya nanti saat pemakaian Tidak lepas-lepas Dan tidak mengganggu kita saat melakukan peluncuran Oke Ini sudah sangat kuat Kita kurangi sedikit Sudah sangat kuat ya Nanti ini dimasukkan seperti ini Seperti ini teman-teman Dan selanjutnya kita pasang untuk Kabel tisnya Dengan awalan menggunakan botol Botolnya kita pasang terlebih dahulu Oke Seperti ini Seperti ini lalu Kita pasang Nah Gini teman-teman Nanti kita potong terlebih dahulu Oke Kita lilitkan Kita lilitkan Jadi Jadi kepalanya ini Kepala ini Kepalanya ini Mengait ya Mengait ke Takikan botol Oke Nah Seperti ini Dilihat Tinggal nanti Kita perpat lagi Untuk Isolasinya Lalu bagian ini Juga kita isolasi Kita isolasi Sini kita tes Kita masukkan Kita kunci Kita kunci ini Sudah tidak bisa keluar Kita tarik Tapi kalau kita turunkan Ininya Kita lepas disana Kita hendak kunci Oke Selanjutnya Kita akan melangkai Lalu bagian ini Tepuknya 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 supaya ini lebih rapi kita solasi semua supaya lebih rapi setelah itu kita masukkan cok pipanya supaya top ini lebih kuat kita akan perkuat dengan lem tembak bagian dalam juga baru kita pasangkan disini selamat menikmati nah setelah kita buat hasilnya seperti ini untuk secara sederhananya seperti ini sudah bisa meluncurkan roket air dan untuk teman-teman bisa juga menambahkan inovasi untuk dudukannya dudukan peluncur roket ini atau sungut-sungut untuk mengatur sudutnya peluncur roket ini dan jangan lupa komen apabila teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan komen di kolom komen di bawah video ini serta like video ini serta subscribe channel youtube isupurnomo dan untuk teman-teman yang menginginkan untuk pembuatan roket air serta dudukan peluncur roket komen di bawah semakin banyak teman-teman yang komen untuk menginginkan video pembuatan roket air serta dudukan roket air semakin cepat untuk di eksekusi pembuatan videonya oke terima kasih teman-teman dan selamat melanjutkan aktivitas selamat menikmati